Assalamualaikum buat teman-teman semua balik lagi dengan resep yang gampang aja kali ini ikuti terus tayangan ini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah selamat menonton happy cooking pertama disini kita akan rebus dulu makaroninya didihkan air secukupnya aja lalu rebus makaroni tambahkan sedikit aja minyak dan garam agar tidak terlalu hambar rasanya nanti masak ini masaknya kurang lebih 10 atau 9 menit aja tidak sampai mengembang banget biar nanti tetap rasanya ada kenyal-kenyalnya pas kita menumis dengan bumbu-bumbu lain jika udah pas teman-teman silahkan tiriskan makaroninya lalu yang perlu teman-teman siapkan portal ukuran sedang aja ini untuk sayur-sayurannya menyesuaikan ya dengan selera masing-masing tinggal aja takarannya nanti teman-teman bisa potong sesuai selera mau potong dadu atau memanjang seperti ini jika udah nanti sisikan dulu wortelnya selanjutnya disini ini pakai jagung yang baby jagung yang kecil teman-teman yang gak punya ini boleh ganti dengan jagung muda nanti disisir aja itu juga enak nanti dipotong sesuai selera kalau yang pakai baby jagung setelah itu teman-teman nanti bisa sisikan selanjutnya disini yang ini pakai yaitu setengah bukan setengah sih seperempat aja bonggol bawang bombay kalau ukuran kecil boleh pakai setengah jadi nanti dipotong-potong juga disini atau yang gak punya bawang bombay teman-teman boleh ganti dengan bawang merah selanjutnya siapkan juga daun bawang ini secukupnya aja nanti silahkan diiris aja iris serong lalu teman-teman sisikan juga terakhir juga untuk yang bumbu yang dipotong-potong satu buah tomat ukuran kecil nanti potong sesuaikan dengan selera masing-masing lalu sisikan semua bahan ini selanjutnya biar ada rasa-rasa guri disini pakai segenggam aja ikan teri yang kecil nanti rendam dalam air lalu teman-teman bisa sisikan dulu dan untuk bumbu halusnya ini pakai rawit biar nanti nampol rasanya lalu tambahkan 3 siung bawang putih tambahkan disini garam buat teman-teman yang gak mau ada bumbu halus silahkan diiris aja bawang putihnya dan yang gak mau pedas silahkan diganti dengan cabai merah keriting atau cabai merah besar boleh diiris atau dihaluskan seperti ini nanti kalau udah semua dihaluskan sisikan terlebih dahulu jadi untuk takaran cabainya sesuai selera masing-masing aja jadi gak wajib persis sama selanjutnya panaskan minyak secukupnya kita mulai menumis bawang bombay terlebih dahulu nanti tumis bawang bombaynya hingga berubah warna sedikit agak layu selanjutnya silahkan teman-teman tambahkan tomat dan juga daun bawang nah disini tumis dulu tomatnya hingga kulitnya layu agar nanti sayurannya tidak cepat basi juga disini selanjutnya jika udah mulai layu tambahkan disini bumbu yang dihaluskan jika menggunakan bumbu halus yang tidak menggunakan bumbu halus sebaiknya bawang putihnya terlebih dahulu ditumis setelah itu baru tambahkan bawang bombay nah kalau udah berubah warna bumbu halusnya silahkan teman-teman tambahkan ikan teri ikan teri nasi namanya nanti teman-teman tumis lalu tambahkan juga disini wortel serta baby jagungnya atau jagung muda yang pakai jagung muda dan tambahkan juga air secukupnya aja yang suka berkuah atau enggak itu selera masing-masing kurang lebih ini pakai air disini 200-250 ml nanti tumis semuanya lalu jika teman-teman suka boleh tambahkan satu lembar aja daun salam disini biar makin enak rasa bumbunya dan sedikit kaldu bubuk nanti tumis semuanya hingga baik wortelnya dan juga jagungnya matang jangan lupa nanti teman-teman bisa koreksi rasa dulu disini yang mau pakai gula pasir misalnya atau yang suka pakai saus tiram juga bisa disini jadi bisa teman-teman modif sesuai selera jika sudah pas rasanya dan sayuran lainnya juga sudah matang boleh teman-teman tambahkan makaroninya biar terlihat cantik nanti tambahkan sedikit aja daun bawang yang bagian hijunya karena disini enggak ada warna-warna hijau atau yang pakai buncis itu kelihatan lebih bagus juga cuma karena ini stoknya cuma ini di rumah jadi ini pakai bahan yang ada aja nanti diaduk semua bumbu sampai semuanya benar-benar meresap jadi untuk sayurannya ini banyak yang cocok mau pakai tahu tauge atau apa aja sayurannya dengan stok masing-masing aja di rumah silakan teman-teman matikan api kalau udah semua bumbu meresap selanjutnya tinggal teman-teman sajikan aja di piring saji ini ada rasa-rasa pedasnya dari rawit dan juga gurih dari ikan terinya nah buat ikan teri sebenarnya bisa teman-teman ganti dengan alternatifnya ikan jambal roti ini juga enak dan seperti ini hasilnya silakan teman-teman coba di rumah dan semoga bermanfaat video ini terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis sampai jumpa lagi dengan resep berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati